ini perdana aku makan sambal oyong atau gambas pagi saya terbang temen-temen ya terus tenaga saya simpen buat packing nanti malam Halo assalamualaikum Waalaikumsalam jumpa lagi dengan saya Mbak Umi dan Mbak Maul Hai hari ini kita mau masak pincukan ikan Pertama kita mau panen belimbing wuluh buat pincuan ikan biar sedap Minggir teks ambil yang besar-besar aja Mami Oke ini udah mulai besar-besar lagi nih kapan hari meskipun kecil ya di jumlah Mbak wih kumpas yang Hai tidak gaduh guys tidak kena kusin jumok Hai masalah gaduh kami bisa ke ini segini aja ya kita mau panen cabai yang putih buat keletus-keletus nanti kalau kurang pedis bisa dikeletus sehingga pedis-keletus nanti nggak makin pedisan omongannya tonggok guys tuh ini nyelampit mentes-keletus yes baby tomat Hai Iki wake hahaha aduh hahaha isin dia yes diterian Bomi Ronis TNWs terimakasih Kepedeng di bawangnya penjauh pcs bumi mboh hahaha isin sikilenya ingkal guys hehehe kecelup-kecelup panen gambar 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 sini wuuh besar ini wuuh kayak terong iko kalau gambar ini kesukaannya ibu Mbak Umi direbus atau dikukus gitu aja wis wuuh mantap wuuh ini yang besar lagi nih wuuh ini ada lagi yang ketiga ini kurus tapi tinggi ya Bomi tumbuh ke atas tidak kesamping tidak kesamping wuuh ini yang super gede lagi wuuh jumbo rek jumbo banget jumbo banget nah ini masih banyak ini yang kecil-kecil ini bisa diambil dua hari lagi tuh masih banyak ya Bomi masih banyak sekali ini 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 banyak gambesnya ini banyak gambes wujud hidup namrini nawe kejungkel aku hahaha kita lanjut ngerebus daun singkong sambil menunggu daun singkongnya direbus kita mau tunjukkan bumbu-bumbu buat pinjuan ikan nah sebenarnya bumbunya sudah pernah di share cabe merah cabe merah besar ini ada cabe kecil kemiri bawang merah bawang putih sama tomat semua bumbu kita rebus kecuali kemiri nanti bumbunya kita tambahkan tomat hijau nanti kita potong-potong sama ditambahkan cabe putih nah ini ada bumbu buat bunga papaya sama daun singkong ada cabe besar cabe kecil bawang putih sama bawang merah nah ini ada ada bunga papaya yang nanti dimasak kemarin habis ngambil di kampung ibu ambil di kebunnya tetangga ya Bomi iya panen bebas kemarin Bomi ini ceritanya nanti kalau kita rebus bunga papayanya kita tambahkan daun jambu sama asem tidak pahit nah kalau ini buat tambahan pinjuan ikan sama telur asin singkongnya nah sudah mateng waktunya kita angkat nah ini teman-teman saya baru aja pulang tadi anak-anak kan panen gambas aku bilang loh gambasnya loh kemarin aku lihat kan masih banyak kok cuma dapat sedikit loh nggak taunya tuh lihat anak-anak nggak tahu ini terus ini ada jagung jagung manis tapi dimakan teman-teman tekos nih lihat rusak guys tikus yang nakal tikus yang nakal lihat ini acur semua hari ini saya libur masak Mbak Umi nah ini anaknya Mbak Umi Halo izin dah Oh malu lanjut merebus daun pepaya bunga pepaya Oh ya bunga pepaya lali terus guys harap dimaklumi ya guys sudah sepuh putune 6 putune 6 berarti ini daun jambu sama asemnya langsung masuk ya Bami langsung masuk wuh langsung hijau Mbak Maul ini Mbak Aulia lagi mengiris lembing wuluh wapet ya Mbak Mi tapi kariwalu seru kariwalu seru sayangku sabrang hasil panen sendiri kes soalnya panasnya keluar oke coba takut nah ini bunga pepayanya sudah matang teman-teman waktunya kita angkat kita lanjut mau memasak bunga pepayanya kita tumis-tumis sampai baunya harum ya teman-teman kita tambahkan gula secukupnya nah garam secukupnya penyedap rasa secukupnya nah ini bumbunya sudah matang giliran sayurnya kita masukkan kita aduk-aduk sampai rata masak tumis daun pepaya sudah ready teman-teman nah ini tadi saya sudah icu-ici perasanya pas mantap ini sabrangnya sudah hampir matang waktunya gambasnya dimasukkan disitu karena gambas ini matangnya tepat teman-teman makanya terakhir-terakhir aja masukkinya empuk nah itu yang ini masak langsung kita tutup biar cepat matang kita tambahkan penyedap rasa garam secukupnya gula secukupnya masak kita aduk-aduk sampai rata nanti kita icip-icip dulu ini dimasukkan ikannya teman-teman kita aduk-aduk sampai rata nah kita mulai memincuk-memincuk ini guys satu-satu atau dua-dua ini enaknya keletusan ini teman-teman mantap ini 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 guys requestnya ibu masak pinjukan ikan sebelum terbang ke Jakarta ini maksun lagi mincuk tahu mincuk tahu karena maksun tidak mau ikan tahu enak ya maksun raginya nah ini sabraunya sama gambasnya sudah matang sekarang mau di angkat sama maksun ini ngoleknya ngangkatan waktu gerayang wajong gerayang maksun kok dilirusin di gerayang loh wiii sampai main kembali wajong wajong ini kacang jombong ini ini kebunan etan oh mantep ini biasanya mas pesi pelasan gambas mincuan gambas guys bias mas pesi aneh-aneh lain dari yang lain karena mas pesi ini di mencuk telur rasin request hanya ibu kita kukus mungkin mau gambas hehehe ada harta karun ya Mbak Mi ada harta karun guys siapa yang dapat nanti ya paling beruntung cukup Mbak Mi cukup kita tutup ini yang jaga apinya mas gemoy yang tadi request pinjuan gambas gimana mas gemoy hari ini alhamdulillah wancar semua sehat mas gemoy alhamdulillah ada halangan alhamdulillah hehehe halangannya gursi ciku guys hehehe rodok-rodok hehehe alhamdulillah ya terkaduk kalian semua ini apa tunggunya bisa menyalakan menyalakan baik ya menyalakan ini tidak ada kekurangan satu apapun alhamdulillah ini ya ini sudah matang kita angkat kampur tahu wooo kasih lihat waesah monggo ma'em kesayangan hari ini kedatangan Mbak Yanti tamu sapesial sapesial gak diundang ini ya ini Mbak Yanti tadi ngantar Markisa teman-teman iya bagi-bagi mumpung ada ya terima kasih Mbak Yanti sama-sama terus tak suruh nunggu ini mumpung timpe dulu lagi masak nungguin aku bilang gitu nungguin nah kita mau makan bareng biar Mbak Yanti juga merasakan masakannya Mbak Umi ini maksunnya digonteng ini sapesial buat maksun ini tebak-tebaan berarti boleh apa ada tahu terus ada telur terus ada ikan sampe buka ayo Mbak Umi ayo ayo mbak Umi mbak Umi mbak Umi isi halo isi halo iya wes pokokin jimu pas aku jimu ini godongnya kembang kates aku lama banget gak makan bunga masih ia 黑 ikan apa iya saya ngak gak ini atau eigentlich oke 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 wih mantep ya ini sampe pengen kerasa ini ambil satu dapet dua aku cimoknya gambarnya eh enak sendok mak kalau berendang tewel minta tolong ya minta tolong gambar saya itu mbak berdoa ya menurut keyakinan masing-masing berdoa ya nah wih jauh guys jadi diambilin ya guys ya ini gudeg ini aku yang mau gudegnya sambelnya sambelnya kan mas bendo rasanya kape mbak yanti biasanya kayak gini tuh pesen temen-temen kalau disini enggak bikin sendiri sambelnya pas mbak yanti benjimok nah ini perdana aku makan sambel oyong atau gambas aku ini tidak semeneng eh kok full mbak bisa mbak kurang nggak baik berarti pinter sing masak coba yang direviu yan sambian sing review bene review jujur kata mbak yanti enak masakannya tinggal dulu oke mau ngemaam kesayangan mantap tak coba sih ya bunga pepaya ini lihat ayo dole resin monggo saya ngeri mongdeso papi sudah pulang ya temen-temen katanya dirumah juga mepes jadi enggak nunggu enggak enak dulu mantep manis ya iya gambasnya manis gimana bu Aisyah mantap pintar nantimu di lu itu yan eh papasenji mau ddw lelak kurang loh ya mbak mbak tiga yan tadi sebenarnya mau dimasak apa itu jenengnya koyong pindang koyong terus aku bilang aku pengen pinjuan akhirnya kaya pinjuan wes eh hari ini nasinya campur nasi jagung ternyata pinter mbak Omi masak mantep untuk apa mbak aku untuk dendas yan katakan soalnya pak тогда di gorengnya bosan loh yan kalau ikannya lalu ini di gorengnya bosan temen temen diungkep, pindang koyong barengku malah enak tergantung amal dan perbuatan pindang, pindang ini mau enggak? ayo enak ini eh dok ini sama enak? jadi pangan bareng-bareng yong pangan bareng-bareng bukan om pangan bareng-bareng tahu gimana? enak terus tergantung amal dan perbuatan aku yang untuk buntut nanti ala cocok weh pepes gambas ya perdana aku makan aneh-aneh yang ya masa aneh ya enak mbak enak mbak hehehe tuh yang enggak ikut yang tuh yang melihat coba langsung ini iya soalnya lah iwak ikulah mepes kuduh tapi lah terus dicampur kates, campur jangan ini pas wis dulu mbak malu tuh gak suka bersama sekali sekarang pelan-pelan doyan wis aku awan mau gak jangan bening yan enak pepes gambas oh enak mbak padahal iseng aku mbak iya bisa dicoba ya teman-teman pepes gambas kalau disini pincuan pincuan soalnya kan gak gambas kan manis nah airnya kan terus ngeru nih yan malah kemarin tuh bikin pincuan jeruan karu daun singkong ya ampun yan enak minta ampun ini tuh makan aneh 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 soalnya kita tuh seneng mencoba sesuatu yang baru lo yan variasi ya iya jadi suka mencoba sesuatu yang baru kayak gitu iya 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 enggak iya 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 ujian mulai selasa sampai Senin hmm di dulang dulang putusnya hmm iya toh aduh warna tenang sarapan nanti itu turunan mbak nyukaan dok ya mbak iya Jan, pengen nyukaan dok ya mbak nyuka nanti coba 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 oh iya tembak dong kulit 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 ini kan enggak ngerti iya cita telur asin cita telur biasa nyoba separuh-separuh biasa aku telur asin mulut tambah mendukkan Oh ini mau kecene pelas puluh emang enak ya ada tapi biasanya cek mentah Coba rasanya baru baru-baru semua soalnya Mbak Yanti kalau dirumah masaknya simpel ya Nyo di sini kan aneh-aneh yang enak itu asin soalnya kan dikukus itu mau jadi asinnya keluar buasa enak buasa Hai enak boh iya maman sekitar nambah sekolah ya Oke teman-teman ini kita mau menikmati dulu ya terima kasih banyak buat tim di luwe buat Mbak Yanti juga dan Mbak Sopo di jeneng anakmu melalui Olya terima kasih juga buat keluarga online yang selalu mendukung channel saya semoga teman-teman suka dan terhibur kalau ada salah kata mohon maaf nge jangan bosan-bosan besok main lagi ke sini anggap saja rumah sendiri Tuhan Yesus memberkati wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dadah pulang teman-teman karya sudah sore Yes anak yang golai Terima kasih teman Mbak terima kasih ya Bapak Gambas nanti tak eksekusi dimasak kayak tadi yo samdi sambungnya Oke teman terima kasih ya Sampai Mbak Yowes hati-hati Terima kasih